musik assalamualaikum hai semua halo bunda-bunda selamat datang di youtube channelnya aku bunda aiza gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin nah di video kali ini bunda lagi persiapan buat acara tasyakuran ulang tahunnya si kakak kembar dan si krucil karena mereka lahirnya hampir di bulan yang sama jadi sekalian aja tasyakurannya bunda jadikan satu nah ini persiapan bunda buat acara kecil-kecilan di rumah itu bunda beli lilin ulang tahun karena kakak kembar umur 6 dan si adik krucil aziza umur 3 tahun jadi bunda belinya lilin yang nomor 6 dan nomor 3 itu sekalian bunda juga beli daun rambat buat dekorasi di rumah sebenarnya nah itu bunda juga beli kertas tulisan happy birthday yang bentuk hello kitty karena si kakak kembar sukanya yang hello kitty selanjut itu bunda juga bukain kado untuk si kakak kembar dan si krucil karena mereka bertiga mintanya dikado tas jadi bunda belikan tas sesuai keinginan mereka ini mereka yang pilih model dan warnanya tapi waktu paketnya datang sengaja enggak bunda buka biar buat surprise di ulang tahunnya oke nah ini maaf bunda enggak in frame dan unboxing langsung karena bunda bukanya ini pas waktu tidur siang jadi bunda takut kalau bunda berisik malah si kakak kembar atau si adik kecil bangun jadi bunda videonya diem-diem itu pun di tempat sholat itu bunda masih pakai mukena nah disini bunda belikan tas sesuai model dan warna kesukaan atau pilihan si kakak kembar sendiri dan si adik ini harganya ya lumayan sesuai dengan tasnya ini barangnya juga bagus resletingnya juga mulus dalamnya juga ada furring meskipun tipis dan ini juga di bagian punggung lumayan empuk jadi enggak bikin sakit kalau buat sekolah karena insyaallah kemungkinan tahun depan atau bulan januari kemungkinan si kakak kembar udah mulai aktif lagi sekolahnya udah enggak daring di rumah oh iya disini kakak kembar udah kelas tkb nah sambil nemenin bunda unboxing tas buat kado si kakak kembar dan si adek bunda mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di video ini dan jangan lupa like komen dan subscribe nya ya dan jangan lupa nyalakan juga lonceng biar enggak ketinggalan video bunda selanjutnya jika video bunda ini bermanfaat bisa menginspirasi bunda minta tolong untuk di share ke media sosial yang kalian punya terima kasih dan bunda juga mau menyapa teman-teman semua hai bunda bunda semua terima kasih sudah mengklik video ini dan menonton sampai selesai tanpa di skip skip dan semoga kalian semua betar nontonin video bunda yang masih amburadul dari pengambilan video mau gambar maupun suara semoga bunda yang menonton sampai selesai dan enggak men skip video bunda disehatkan selalu dan dilancarkan rezekinya amin ini paginya persiapan untuk acara disini alhamdulillah pak su mau bantuin bunda disini bunda yang masak dan pak su yang buat dekor dekor selamat benarnya benarnya enggak 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 si yang diundang cuma adik bunda dan keponakan aja makanya bunda masak sendiri tanpa harus pesan dan sengaja enggak beli kue tar karena si kakak kembar itu cuma suka modelnya atau hiasan dari kue tar itu aja tapi untuk kuenya si kakak kembar kurang suka jadi dari pengalaman tahun yang lalu kuenya enggak kemakan daripada mubazir jadi bunda berpikir untuk buat tin rotinya dari jajanan anak-anak gini pasti si kakak kembar suka dan pasti akan kemakan juga oke nah karena disini pak su enggak bisa netak kuenya pasang-pasang jajanan itu jadi bunda ambil ale dan pak su yang dekor dekor di depan di ruang tv buat pasang tirai sama tulisan happy birthday nya selamat uang tahun selamat ulang ulang selamat ulang tahun disepul tembak saya dan mbak siang terima di lelaki lelaki di lelaki di lelaki ber nah disini simbolis potong kuenya diganti pakai potong nasi tumpeng yang bunda buat sendiri ala kadarnya karena ya itu tadi bunda takut mubazir kalau harus beli kue tar lagi dan gak dimakan sama anak-anak nah sesuai yang bunda omongin tadi di awal bunda kasih kejutan di dalam kue ulang tahunnya nah itu kuenya di dalam kardus bunda isi sama tas pesanan atau requestan dari anak-anak bunda sengaja sembunyiin di dalam kue biar mereka merasa senang dan alhamdulillah kejutan kecil-kecilan sederhana ini bisa buat si kembar dan si kerucil bahagia semoga anak-anak bunda menjadi anak yang soleha berkah hidupnya dipanjangkan umurnya dan disehatkan selalu amin mohon doanya ya bunda-bunda semua di akhir acara itu sengaja bunda suruh bongkar jajan-jajanannya biar mereka ambil semua jajannya aduh maaf bunda lewat dan maaf juga disitu ada paksu dengan model yang seperti itu terpampang nyata disitu maafkan karena memang cuma keluarga jadi kita apa adanya dengan bongkar jajan seperti itu alhamdulillah anak-anak adik bunda yang perempuan itu dan keponakan seneng itulah yang dicari semoga acara ini bisa membawa berkah buat si kembar dan si adik cukup sekian video dari bunda kali ini semoga menginspirasi dan bisa dijadikan referensi mungkin ingin merayakan ulang tahun dengan budget yang pas-pasan dan sederhana ditunggu video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati